Hai nah ini pikirnya pada mandi sendiri Wih saya bantu aja ya tuh Aduh masih kecil nih udah pada mandi sendiri tuh bisa bantu semprot mau enakan raja pukul semua nih usianya hampir rata ya beda satu minggu soalnya saya babuin oke kita kasih air sih oke saya kumpet dulu ini kita bantu semprot oke Tuhan seperti hujan biar cepat basah enakan seger ini habis itu kompa lagi Aduh kebesaran ini lebih bagus nih kalau merupakan mandi kayak gini tuh dibantu ya biar cepat basah biar cepat lenje juga biar cepat dewasa nih kalau mandi kayak gini tuh nah ini anak antaraja pukul semua nih temen-temen tuh ini tiga ya ini tunggal yang pertama nih kakaknya nih ini yang bagian tengah tunggal ini adiknya terus ada lagi tuh adiknya lagi itu adiknya ada lagi tuh masih kecil beda satu minggu lagi perbedaannya satu minggu ini udah pada bisa makan sendiri nih adik-adiknya tuh anakan kolong selap nih adiknya tadi anak raja pukul nah ini juga sama tuh dan ini anakannya lagi nih jadi telurnya raja pukul saya simpen disini ya cuman satunya pecah ini sisi satu kita tengok ya ih galak juga bos mana-mana tuh telurnya tuh cuman satu nah telur aslinya ini saya buang dulu sini nih Alhamdulillah udah nelor piyikan telur perdana tuh cuman cukup beri jamu hebat secara rutin iya kan tuh nelor tuh baru satu iya kan tuh piyikan juga nih merpati baru piyikan ini apa ya namanya anak tiri anak tiri si bintang emas tuh kita tutup lagi oke saya mau tengok-tengok merpati yang bertelur buat eh eh cetak pikan-pikan nah ini si partner juga Alhamdulillah bertelur mana partner kasih lihat dong sayang pinggir nah tuh kelihatannya ya oh si partner bertelur Alhamdulillah ini baru bertelur loh telat ya cuman sehari lah telat satu hari gak apa-apa wis wajar tuh dan ini ada si kliwon si kliwon ini aduh babuan yang sangat istimewa mampu membesarkan anak ansi raja pukul nih berapa generasi tuh ya tuh ini lagi saya mandikan dulu biar eh ngelur lagi ya terus nanti jadi babu lolos lagi tuh kasian sih tuh jadi babu lolos terus ini raja pukulnya udah ngelur ininya baru saya mandiin lupa wih kelupaan karena saya lagi banyak menggiringkan merpati nah jadi sampai kelupaan nih babuannya kalau udah dicabut piyikannya udah lama eh ininya gak di mandiin-mandiin sampai gak keurus bentar saya eh saya liatin yang merpati yang sedang saya giringkan nah oke baik inilah merpati yang sedang saya giringkan yang pertama ada ini yang ini nih ya saya tunjuk ini anak nakal ini ini surya ini anak rampok berikutnya ini ada area gading area gading anak dari eh Prabu terus sebelahnya ada pinkie boy merpati yang ini nih ini merpati kolong sebelahnya lagi ada si rampok nih rampok mau saya mainkan balap sebelahnya yang ini nih 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 yang ini ada belum ada namanya eh yang mau giveaway nih yang buat giveaway nih yang sebelah sini ya ujung nih ya itu betinanya hancur lagi tuh giring keras lagi nah disana ada raja pukul eh eh bukan bukan raja pukul putra petir terus raja pukul bintang emas terus eh sebelahnya yang warna megan itu paling ujung eh si pilot nah itu lagi betinanya ngeramin telur jantanya saya jemur nah kalau yang ini mau saya mainkan nih nanti nih sore-sorean aja ya ini sudah pada giring keras terutama yang kadang ini nih empat ini jadi sengaja saya giringkan ini buat waktu yang lumayan kosong ya kalau nunggu kalau satu giringan dari A aja itu kayaknya nggak main-main merpati gitu ya jadi ngerasa jenuh jadi saya buat yang sebelah sana nih itu giringan A nah ini giringan B gitu jadi setiap minggu tuh ada aja merpati yang giring keras nah ini kalau yang ini ngikut aja nih ini nggak saya giringkan cuman kalau giringnya saya bawa kalau nggak giringnya udah sebetulnya juga yang ini nih ini Pinky Boy nih Pinky Boy kan mantan tetelo nih sebenarnya saya nggak giringkan cuman giring sendiri tapi jadi mau nggak mau ya saya bawa ya Wahyu ya tuh yang ini nih rampok memang saya sengaja giringkan buat saya mainkan buat ngelatih pihikan-pihikan juga biar ngajarin pihikan-pihikan nih low ini itu yang lu 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 Terima kasih.